Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menarik, semakin kerikitan dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Mita yang merasa sangat lega setelah mengetahui hubungan antara Melati dan juga Bagas ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Kemarahan Mita terhadap Bagas ya kawan-kawan pada saat itu Bagas bahkan menghubungi Mita namun Mita tidak mau mengangkat telepon dari Bagas Namun Bagas tetap berusaha ya kawan-kawan bahkan Bagas saat itu sampai bertamu ke rumah Mita Saat itu Mita pun benar-benar marah melihat Bagas dan bahkan Bagas sampai bingung dengan sikap dari Mita Kemudian Mita memperlihatkan foto dimana Bagas saat itu sedang bersama dengan Melati Bagas pun hanya bisa tersenyum ya kawan-kawan ketika melihat sikap dari Mita Bagas menduga bahwa Mita sebenarnya masih mencintai Bagas Karena Mita cemburu melihat kedekatan Bagas dengan wanita lain Ya memang sejak Bumita merestui hubungan Dava dan juga Kinara Hubungan antara Bumita dan juga Bagas pun semakin hari semakin dekat ya kawan-kawan Karena Mita semakin sering untuk datang ke rumah Bagas Ya semakin hari mereka semakin sering bertemu Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa karena hal itu Rasa yang sudah terpendam begitu lama akhirnya muncul kembali ya kawan-kawan Dimana rasa cinta antara Pak Bagas dan juga Mita akhirnya telah bersemi Kita semua tentunya tahu bahwa Bagas tidak pernah sedikit pun tidak mencintai Mita Karena bahkan sampai dengan detik ini Rasa cinta Bagas kepada Mita itu masih sangat besar Begitu pula dengan Mita Namun sayangnya Mita sudah memiliki suami ya kawan-kawan Jadi Mita harus benar-benar Menyembunyikan perasaannya terhadap Bagas Namun kali ini kedekatan Bagas dengan Melati nampaknya membuat Mita cemburu Oleh karena hal itu Mita pun mengajak Melati untuk bertemu untuk membicarakan tentang permasalahan ini Ya jika nanti Mita akhirnya bertemu dengan Melati dan disana mereka berdua pun membicarakan tentang Bagas Mimin yakin bahwa Melati akan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Bagas Dan hal ini akan membuat Mita menjadi semakin lega ya kawan-kawan Setelah mengetahui bahwa tidak ada hubungan apapun antara Bagas dan juga Melati Ya itu semua juga bisa terjadi jika Melati belum disetting oleh hartawan ya kawan-kawan Karena jika Melati sampai disetting oleh hartawan dan mengatakan bahwa Melati adalah pacar Bagas Tentunya hal ini akan jauh berbeda Karena rasa cemburu di dalam hati Mita pasti akan semakin membahas Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin menyarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu disisi lain hartawan masih mencari-cari alasan untuk bisa memperpanjang masa yang diberikan oleh Melati ya kawan-kawan Untuk menceraikan Mita Karena memang Rian akan segera menikah dengan Bella Ya meski hartawan tidak setuju jika Rian menikah dengan Bella Karena pada akhirnya nanti keluarga hartawan akan berurusan lagi dengan keluarga Ginara Namun nyatanya hal ini sangat efektif dimanfaatkan oleh hartawan untuk mengulur waktu ya kawan-kawan Perceraiannya dengan Mita Hartawan berdalih bahwa dirinya pasti akan segera menceraikan Mita setelah nanti Rian selesai menikah dengan Bella ya kawan-kawan Dan hal ini pun akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh hartawan untuk bisa mencari alasan lain Jika memang nanti Rian sudah menikah dengan Bella Hartawan pasti akan mencari cara lain untuk bisa mengulur-ngulur waktu ya kawan-kawan Ya sebenarnya sampai dengan saat ini perasaan Mita itu masih utuh ya kawan-kawan Masih mencintai Bagas Namun karena memang hartawan adalah orang yang sangat pandai memanipulasi sebuah cerita Sehingga Mita pun sangat mudah untuk dihasut dan bahkan dimanfaatkan oleh hartawan Ya sampai dengan saat ini hartawan nyatanya cukup berhasil untuk meyakinkan Mita bahwa Hartawan adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya oleh Mita Mimin takutnya nanti hartawan akan menggunakan Bagas sebagai kambing hitam Ketika hartawan menceraikan Mita ya kawan-kawan Karena biar bagaimanapun hubungan antara Mita dan juga Bagas yang semakin dekat Tentunya membuat hartawan menjadi semakin marah Dan ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi hartawan untuk menceraikan Mita Wah 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 makin seru nih Namun jika memang benar hartawan sampai menceraikan Mita dan lebih memilih Melati Mimin yakin Mita juga tidak akan terlalu bersedih ya kawan-kawan Karena sebenarnya hati Mita hanya untuk Bagas Mimin yakin setelah Mita berpisah dari hartawan dan lepas dari semua pengaruh hartawan Mita akan dengan senang hati untuk bisa kembali bersama dengan Bagas Dan menikmati hari tua mereka dengan bahagia bersama dengan anak cucu mereka Yaitu bersama dengan Dava Kinara dan anak-anak Dava nantinya Ini akan menjadi sebuah akhir yang cukup membahagiakan bagi Mita ya kawan-kawan Jika memang Mita benar-benar bisa kembali dalam pelukan Bagas Nah itu adalah prediksi dari Mimin Menurut teman-teman bagaimana nih apakah nantinya Mita bisa kembali kepada Bagas Atau justru malah sebaliknya Mita akan semakin membenci Bagas Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron dia yang kau pilih Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya